Sudara menjelang hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan kebutuhan pohokok di jumlah pasar tradisional di Kabupaten Lebak, Banten kembali naik. Salah satunya adalah harga ayam potong dan telur ayam. Di pasar tradisional Rangkas Bitung, Lebak, kenaikan yang signifikan terjadi pada harga daging ayam potong dan telur. Saat ini harga daging ayam potong dijual di kisaran Rp37.000 sampai Rp38.000 per kilogram. Naik Rp4.000 dari harga sebelumnya. Sedangkan telur saat ini dijual pada kisaran Rp29.000 per kilogram. Naik Rp2.000 dari harga sebelumnya Rp27.000 per kilogram. Salah satu pedagang ayam potong mengatakan, penaikan harga ini terjadi mulai dari tingkat peternak dan diprediksi akan terus naik hingga mendekat Hari Raya Idul Adha. Sekarang dijual berapa nih? Seharusnya Rp40.000 berhubung. Daya belinya kurang ya, cuma ngangkat Rp36.000-Rp37.000 itu pun dijual modal itu. Oh gitu ya? Perbutaran uang goang bang. Dan ya, intinya mah pada ngeluh lah. Oh gitu ya? Kena efek aja. Oh gitu ya. Diprediksi akan naik lagi gak nih? Pasti, mau lebaran. Biasa kalau lo sampai lebaran, sampai berapa tuh biasanya? Kisaran Rp40.000 pasti udah jelas. Di atas Rp40.000.